Gwasil itu lari kesana kemari sambil mengejar mentok-mentok itu. Sesekali ketika berbalik arah, gue bisa lihat muka itu tuyul. Kepala tuyul gak semuanya botak, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya kayak orang dewasa. Tingginya juga gak pendek-pendek banget, bila matanya warna hitam. Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Terus gigi taringnya kelihatan lumayan panjang. Pokoknya beda sama manusia pada umumnya. Daun telinganya juga kelihatan sedikit meruncing di ujung atasnya. Nah, si tuyul itu gak pake baju atasan. Cuma pake selana pendek, lusuh, yang terlihat menggembul. Sekilas emang kayak pake popok pampers anak. Badan gue auto merinding disko. Gak lama ternyata tuyul itu sadar kalau kita lagi ngawasin. Terus, dia buru-buru pergi dan coba buat nyalangin jejaknya. Gue sama bokap coba cari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita dapet jejak bekas lumpur yang masih basah itu mengarah ke pintu masuk rumah yang tak lain adalah rumah mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan. Kalau memang yang digebahin orang-orang kampung itu benar adanya. Akhirnya kita mulai antisipasi dengan gak nyimpen uang nominal 100 ribu di dalam rumah alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari lalu gue udah gak denger kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Tapi ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetangga gue yang pulang dari ngaji mereka sempat ngelewatin lompongan. Hmm, biar gak bingung lompongan tuh space antara dua rumah gitu kalau di kampung gue. Nah, terus anak-anak itu ngedenger suara tangisan dari tanah. Kebetulan di situ dikubur. Ari-ari bayi yang diatasnya ada kurungan ayam dan kembang setaman. Nah, pas dibuka ke ruangannya, walah, ada kepala berlumur darah yang nyengir terlilit usus woy. Sontak, bocil-bocil ini lari dan lapor ke Pak RT. Yang bikin resah tuh, ini masalah bukan sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali. Besokan harinya, Pak RT ngumpulin orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampung gue. Akhirnya, kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami. Termasuk gue dan bokap yang pernah lihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, gue, bokap, dan ortu dari bocil-bocil yang anaknya lihat setan di lompongan itu. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang gue ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampung gue. Kalau dipikir-pikir, ini kocak sih ya. Masa boleh beroperasi asalnya di kampung gue? Tapi au deh, itu kan dulu. Nah, terus Mbak Cahya dan suaminya tuh awalnya ngelak. Tapi setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Bacahya telah pindah dari kampung gue. Mereka berdua beli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat peminan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampung gue juga udah nggak pernah ngalamin kehilangan uang secara misterius lagi. So, bisa disimpulkan, meskipun jaman udah maju, semua pintu rezeki udah dibuka luas, masih aja ada orang yang berpegang sama bantuan setan. Padahal kalau kita mau usaha, rezeki bisa datang dengan sendirinya. Jadi gimana cerita kali ini? Seru nggak? Kalau kalian punya cerita menarik, kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel gue Punya Cerita.